Intro Inilah Masjid Nurul Huda, masjid unik berarsitektur klasik yang berada di Dusun Blodru, Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Masjid yang berada di tepi hutan dan sawah yang sejuk tersebut dibangun pada tahun 2017. Di tahun 2000, Masjid Nurul Huda merupakan sebuah musola. Hingga di tahun 2017, ada dua orang yang datang sebagai donatur dan menawarkan untuk merenovasi musola tersebut menjadi masjid megah dengan ornamen penuh ukiran kayu jati. Diperkirakan, jaya pembangunan Masjid Nurul Huda menghabiskan sekitar 3,5 miliar rupiah dari donatur tersebut. Tak hanya interior masjid yang dipenuhi ukiran kayu jati, tempat wudu yang digunakan pun merupakan gentong khat tempo dulu. Bahkan di Masjid Nurul Huda juga dilengkapi ruang menginap bagi jemaah. Di area masjid terdapat makam Ki Ageng Muhammad Ali Sodikin yang keberadaannya baru diketahui setelah banyak jemaah dari luar kota menanyakan letak makan Ki Ageng Muhammad Ali Sodikin. Sementara posisi makam berada di belakang Masjid Nurul Huda. Hingga kini, jemaah baik warga sekitar maupun warga dari luar kota datang ke Masjid Nurul Huda selain untuk beribadah, juga untuk ziaran. Terima kasih telah menonton!